Dan ini tadi apa yang dikatakan jenis durian yang cukup bagus karena isinya kuning. Bisa dikategorikan juga termasuk semacam durian tembaga, ataupun memang ini mungkin durian tembaga pemirsa. Selamat siang Tribuners, bersama saya Triaulandari. Inilah update berita terkini yang dilaporkan langsung reporter Tribun Network dari lapangan. Pemirsa hari ini saya mengajak pemirsa melihat salah satu pohon durian. Dengan usia kurang lebih, tadi saya sudah bertanya kepada pemiliknya, ini 9 tahun pemirsa. Walaupun masih relatif kecil, ini sepertinya buahnya lumayan lebat. Walaupun belum terlalu tua ini, karena ini masih kecil-kecil pemirsa. Ini masih sangat kecil. Ini diperkirakan masih beberapa bulan lagi baru bisa matang ataupun jatuh. Saya perhatikan memang ini pemirsa buahnya tidak rata, tidak rata. Ada yang sudah besar, ada yang masih sangat kecil. Akan tetapi pemirsa di Kabupaten Patlawang sendiri diperkirakan akhir bulan Agustus ini nanti sudah mulai matang durian, sudah mulai jatuh dari pohonnya. Ini bisa dikatakan cukup lebat pemirsa, walaupun tidak terlalu lebat. Dan ini tadi apa yang dikatakan jenis durian yang cukup bagus, karena isinya kuning. Bisa dikategorikan juga termasuk semacam durian tembaga, ataupun memang ini mungkin durian tembaga pemirsa. Karena isinya kuning, sangat kuning. Dan memang kalau kita rasakan atau cicipi langsung, durian yang dengan warna kuning dan putih itu rasanya cukup beda. Kalau menurut saya pribadi, pemirsa sebagai penikmat durian, jauh lebih nikmat durian dengan warna kuning isinya. Ketimbang dengan durian dengan warna putih. Nah, untuk usia 9 tahun itu sendiri, kira-kira sebesar ini pohonnya. Tadi kata yang punya kebun ini, pohonnya tidak terlalu besar karena memang dia kena bayangan pohon lain. Jadi dia tumbuhnya tidak terlalu besar begitu. Karena memang di kebun ini sendiri isinya bukan hanya durian, banyak pohon ataupun tanaman lainnya. Nah. Nah, di sini. Cuma ini lebat dan nyalap. Oh, nggak itu. Kok lain kali lagi? Nah, jadi begitulah pemirsa tribun sumsel.com. Sedikit info juga untuk tahun ini. Pohon durian di Kabupaten Patlawang diperkirakan akan berbuah sebanyak 4 kali. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.